Warga Indonesia tidak suka disebut Indon Dan Indon itu sangat sensitif sekali Di telinga warga negara Indonesia Pokah kalian bahwa Indon dalam bahasa Melayu Pontianak Itu artinya pelacur Bahkan Indon berkonotasi sangat negatif Karena dulu Indon adalah kepanjangan dari Indonesia Dongkei Yang artinya keledai Indonesia Yang berarti umpatan bahwa negara-warga negara Indonesia Hanya bisa menjadi pekerja kasar atau orang rendahan Roy, betul ke orang Indonesia tak suka kalau orang Indonesia panggil Nama singkatan Indonesia menjadi Indon Macam ni, kalau Roy, okey je tak kisah Sebab yang penting kita faham maksud daripada Korang cakap Indon itu masuk Indonesia Bukan sebut Indon itu mahina tapi Supaya Senang cakap Contoh macam Thailand Nama negara itu Thailand Tapi kita tak panggil Thailand pun Kita pun selalu panggil Thai Kedai Thai Thai Kita panggil Thai aja dia tau maksudnya Thailand Ya kita pause dulu Ketika memberikan contoh dengan panggilan Thailand Dengan Thai Ini yang dapat kita katakan sebuah kekeliruan Kenapa kami katakan demikian? Karena arti dari kata Thai sendiri adalah kebebasan Nah dengan makna seperti itu ya Tentu warga negara Thailand akan menerima karena maknanya baik Macam itu, jadi ada juga orang yang tak suka panggil Indon Indon, kenapa dia Indon itu? Sebab ada juga bahasa Indonesia Bahasa suku di Indonesia Maksud Indon itu perkataannya tak baik Tapi itu bahasa dia Tapi bukan bahasa Indonesia Faham? Contoh Contoh lah kalau ada Kalau ada lah eh Bahasa Inggeris itu Kalau ada lah Ayat bahasa Inggeris Tapi dalam bahasa Inggeris itu Artinya bagus Tapi apabila kita artikan kepada bahasa Melayu Ataupun bahasa Indonesia Artinya buruk Masa itu nampak macam mana? Sebab ada macam duit Berdah bahasa Nak salahkan siapa? So Jawabannya ada orang yang suka Ada orang yang tak suka Ada orang yang paham Dan ada orang yang tak paham Yang tak paham itu yang marah Kalau orang paham Janji kita paham Masa itu negara Indonesia Bukanlah menghina Supaya senara sebut Kalau contoh Bukanlah negara yang terhadap Gede apa tuh? Gede Thai Orang Thailand mana? Orang Thailand marah Kalau kita paham Thai Tak marah Setelah kita orang Indonesia Tak apa ya Marah-marah Dan Dan yang kita paham Masa itu Indonesia Macam negara Amerika Serikat United States of America Coba ke orang Engkau dari mana? Ataupun gede apa tuh? Itu gede salah satu Restoran United States of America Inilah warga Indonesia Yang sudah terkena paham Pemikiran yang diajarkan oleh Profesor-profesor Malaysia Yang selalu memutarbalikan Sejarah dan fakta Atau mungkin netizen satu ini Kurang mengetahui arti Yang sesungguhnya dari kata Indon itu Sepertinya netizen satu ini Kurang pengetahuan sejarah arti Sebuah kata Dan perkembangannya Sehingga menjadi kebiasaan Yang dianggap sebagai Hal yang wajar Atau biasa saja Netizen satu ini Harus lebih banyak-banyak lagi Belajar dalam mengartikan Dan memahami arti Sebuah dari kata Indon itu Jangan sampai Anda Tidak mengetahui sejarah Dalam mengartikan Sebuah kata itu Berikut ini adalah Penjelasan sejarah singkat Dari kata Indon Yang membuat Sebagian besar Masyarakat Indonesia Marah Nah pertama kali ternyata Muncul ada sebab Bentuk Pelukuran Adanya perbedaan Rasta Antara Majikan Dengan pekerja Nah kalau kita lihat Ada perbedaan Status antara Pertama Dengan Perjuis Perjuis ini tentu Adalah majikan Sedangkan Proloper adalah Pekerja-pekerja Yang Dari Indonesia Nah untuk membedakan itu Untuk melihatkan Perbedaan Status rasta itu Maka ada satu Yang dilepihkan Dengan kata Indon tadi Tidak dikenal Dengan kata Indonesia Tapi Indon Di Indonesia itu Berkembang Ternyata Jadi Orang-orang Yang menjadi Pahlawan Di Indonesia Sesama mereka Senang Dengan Ungkapan Itu Mungkin Dia tidak Taruh Juga Dia menyebut Diri sama Dia Adalah Indon Juga Dia Dia Sebut dengan Indon Dia senang Yang sebutkan Indon Itu Malahan Dia Juga Menyebut Dirinya Sesama Kita Indon Kita pulang Ke Indon Kita Orang Indon Ini Yang Menyebut Cerita Jadi Namun Dalam konteks Kirakin Tadi Itu yang Kurang Sepaham Makanya Saya Sampai Saat Sekarang Jika Ada Orang Yang Memanggil Saya Indon Ketika Berkunjung Ke Malaysia Saya Selalu Mengetahkan Saya Bukan Indon Tetapi Saya Orang Indonesia Berasa Dari Indonesia Karena Konotasinya Ada Agak Berbeda Dari Makna Yang Sejujurnya Ada Disitu Makna Yang Tersisihkan Makna Yang Diskriminatif Antara Produis Dengan Pemotar Antara Majikan Dengan Pekerja Itu Yang Membuat Saya Tidak Memang Dipanggil Dengan Indonesia Lebih Senang Dipanggil Dengan Orang Indonesia Jangan Memang Dipanggil Dengan Indon Karena Konotasinya Seperti Dari Sejarahnya Itu Ada Perendahan Perendahan Yang Tersembunyi Disitu Halo Kak Ijin Script Ya Videonya Yang Menyebut Warga Negara Indonesia Dengan Seputan Indon Mungkin Banyak Warga Negara Malaysia Kerangkali Menyebut Warga Negara Indonesia Dengan Seputan Indon Sebenarnya Banyak Dari Mereka Yang Hanya Ingin Menyingkat Saja Karena Indonesia Terlalu Panjang Tidak Ada Niatan Menghina Ataupun Merendahkan Warga Negara Indonesia Tetapi Kenapa Warga Indonesia Tidak Suka Disebut Indon Dan Indon Itu Sangat Sensitif Sekali Di Telinga Warga Negara Indonesia Tengah Tengah Kalian Bahwa Indon Dalam Bahasa Melayu Pontianak Itu Artinya Pelacur Bahkan Indon Berkonotasi Sangat Negatif Karena Dulu Indon Adalah Kepanjalan Dari Indonesia Dongkei Yang Artinya Keledai Indonesia Yang Berarti Kumpatan Bahwa Negara Indon Warga Negara Indonesia Hanya Bisa Menjadi Pekerja Kasah Atau Orang Rendah Jadi Kalau Video Ini Sampai Dari Kalian Apapun Kalian Melihat Video Ini Sekarang Jangan Gunakan Bahasa Indon Lagi Kalian Boleh Memanggil Dengan Kami Orang Indonesia Jika Kalian Yang Merasa Biasa Saja Ketika Disebut Dengan Sebuah Kata Indon Namun Ketika Kalian Sudah Mengetahui Sejarah Awal Mula Dan Arti Dari Kata Indon Itu Apakah Kalian Masih Merasa Biasa Saja Apakah Kalian Semua Membiarkan Kata Itu Terus Menjadi Sebuah Hal Yang Biasa Di Telinga Kalian Jika Saya Pribadi Saya Pasti Langsung Tidak Terima Dan Langsung Memberikan Penjelasan Mengapa Dan Kenapa Saya Merasa Tidak Senang Dan Untuk Menyebut Seseorang Sebagai Orang Rendahan Yang Ditujukan Pada Warga Negara Indonesia Dan Di Salah Satu Daerah Yang Ada Di Indonesia Tepatnya Di Pontianak Kata Itu Diartikan Sebagai Kata Umpatan Dalam Menyebut Seorang Wanita Malam Yaitu Pelacur Maka Kami Yang Berada Di Wilayah Indonesia Lainnya Pun Menghormati Dan Menghargai Untuk Tidak Menerima Kata Indon Itu Karena Di Salah Satu Daerah Indonesia Memiliki Arti Kata Indon Sebagai Kata Umpatan Untuk Menyebut Seseorang Itu Sebagai Pelacur Maka Kami Yang Berada Di Wilayah Indonesia Lainnya Memaknai Sebagai Kata Yang Tak Pantas Untuk Diucapkan Indonesia Adalah Negara Besar Yang Kaya Akan Berbagi Bahasa Di Setiap Daerah Masing Serta Artiannya Dalam Setiap Kata Dan Setiap Suku Daerah Yang Ada Di Indonesia Wajib Menghormati Dan Menghargai Arti Sebuah Kata Yang Tidak Pantas Untuk Diucapkan Itulah Masyarakat Indonesia Yang Sejatinya Selalu Menghormati Dan Menghargai Suku Suku Lainnya Dalam Menjalani Hidup Sebagai Warga Negara Indonesia Dalam Bertutur Kata Cukup Sekian Pembahasan Dari Kami Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi Poo Poo Poo